Kampung Jawara Sari Mulia, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2020, kedatangan tim penilai Dit Bin Mas PMJ, dipimpin AKP Susamto beserta 4 jajarannya. Kunjungan dilakukan dalam rangka memberikan penilaian langsung Kampung Jawara Sari Mulia. Kehadiran tim penilai disambut oleh Kasat Bin Mas Polrestangsel AKP Mukmin, Kapolsek Cisauk, AKP Rolando Huta Julu, Wakapolsek Cisauk, Ibtu Istiamin, Sekcam Setu, Arifah Santaufani, Lura Setu, Gnaun Gunawan, Batikomsos Koramil Serpong, Serka Erpangi, para jajaran kanit Polsek Cisauk dan Kaposko Kampung Jawara Sari Mulia. Tim melakukan penilaian mulai dari ketahanan pangan masyarakat, ketahanan pangan desa, posko relawan COVID-19, posko induk relawan, rumah karantina, relawan pemulsaraan serta data penyebaran dan pencegahan COVID-19 di Kampung Jawara tersebut. Menurut Kapolsek Cisauk, AKP Rolando Huta Julu, kedatangan tim penilai dapat memberikan masukan terkait apa saja kekurangan dari Kampung Jawara yang ada di Kampung Sari Mulia. Sementara itu, tim penilai Dit Bin Mas PMJ, AKP Susanto mengatakan, kedatangan mereka tidak hanya melakukan peninjauan dan penilaian saja, akan tetapi lebih memberikan motivasi kepada desa Kampung Jawara yang ada di Tangerang Selatan. Diharapkan Kampung Jawara ke depan nantinya, betul-betul menjadi pilot proyek bagi desa lainnya, dalam hal untuk menjadi desa tangguh, baik di sektor ketahanan pangan, keamanan, kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Maka itu, masyarakat yang mempunyai keahlian tersebut, mengajarkan kepada pemuda-pemuda ataupun pemudi di sini, mengajarkan masyarakat itu. Kemudian kita bekerjasama dengan batan, badan tenaga nuklil dan LIPI. Kerjasama kami dengan pihak instansi tersebut, yaitu membantu masyarakat yang mempunyai tanaman yang tadinya harusnya panen 3 bulan, atau 6 bulan bisa panen dalam sebulan. Karena mereka punya rekayasa genetika yang bagus, yang bisa dimanfaatkan, dan juga sudah dipakai oleh sampai ke luar Jawa. Ini apa pupuknya. Pitek memang ada di kami, dipenuhi cekan itu dari LIPI, kami dibantu oleh pihak Putek, terutama skim LIPI dan batan. Dan saat itu, kami warga dengan kampung jawara ini, membuka tidur, Pak. Yang berupa air tawar, yaitu danau Putek, yang disebut terangkat, ditanami ikan air tawar. Ditambah lagi dari Pak Putek dan Kecamatan dari 3 pilar, itu kurang lebih 70 perambah ikan air tawar yang sudah ditanami ikan. Kurangnya itu sudah mengikuti konteks di tingkat tangsal itu dapat dijuara 1, kalau provinsi dijuara 3. Ya, tentunya ceramil sangat mendukung. Kemudian, warga sini juga kreatif, Pak. Di tiap-tiap rumah ada kencelingan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati